Halo guys, welcome. Selamat datang di Youtube gue. Kita akan membahas GERD, Dispepsia, dan Anxiety yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu ada di Youtube gue semua, guys. Silahkan cari. Cuma caranya ada di playlist. Jangan cari di tempat lain, di playlist aja. Kalau kamu masuk ke review bawahnya doang, homescreen, kamu akan bingung. Tapi kalau kamu masuk ke playlist, kamu akan tahu apa yang harus kamu cari. Tentang Dispepsia beda sendiri, tentang sifat Anxiety beda sendiri, cara sembuh, step by step ada sendiri, dan pengalaman-pengalaman lainnya gitu, guys. Oke, itu itu Youtube gue. Sekarang kita mau ngebahas, karena banyak yang nanya, Bang, gimana caranya kalau ada GERD, atau gejala GERD, yaitu rasa kecekek di sini, atau kecekeknya di sini. Jadi, rasa kecekek di sini, atau di pangkal tenggorokan, atau di tengah tenggorokan. Oke, itu banyak banget yang bilang LPR, atau segala macam. Jadi, sebetulnya LPR itu juga sudah terjadi, apa tuh, kalau di tangan kamu sudah digasak-gasak di sini, lama-lama, lecet. Ada lecet di tenggorokan. Tapi kalau nggak ada lecet, itu bukan dibilang LPR. Oke, terus kamu bingung. Blah, berarti ini kenapa, Bang? Nah, itu berarti kamu tuh, jadi gini, asam lambung kamu naik ke atas, ya. Apakah itu GERD? Bukan. GERD itu adalah asam lambung naik ke atas berkali-kali, yang sampai si otot esofagusnya luka. Mungkin otot esofagus kamu nggak luka. Nah, kamu bisa naik ke atas asam lambung karena ada dua hal. Satu, kebiasaan kamu yang abis makan langsung masuk kamar. Ya, kalau udah masuk kamar, itu pasti rebahan. Mau dibilang, nggak, Bang, gue pake tiga bantal. Iya, awalnya begini. 15 menit kemudian begini, 15 menit kemudian begini, rebahan juga miring. Atau tadinya begini, 15 menit kemudian agak kurun dikit, 15 menit kemudian. Dan, sama juga ada bahan juga, itu kena aksi ini juga, jadi asam lambungnya naik juga ke atas. Itu gara-gara kebiasaan itu. Dan herannya kalian malah ke dokter, ke obat, nyari obat, segala macam untuk nyembuhin itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Setuju kan sama gue, kenapa? Karena kamu tidak merubah pola hidup itu, gitu. Pola hidup itu masih kamu ada, jadi makanya dia nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi itu satu pola hidup. Abis makan, jangan masuk kamar. Duduk aja di luar kamar, ya, di tempat duduk sofa, gitu ya. Tapi duduknya beneran pantatnya dimundurin ke belakang. Jadi kamu duduknya tegap. Ini ada senderannya kan di sofa. Kalau kamu duduknya di ujung sofa, pantatnya, itu kamu miring juga, tuh. Gitu ya, jadi sehabis makan, putuin itu dulu, guys. Jadi biar asam lambungnya nggak naik. Terus yang kedua, itu diakibatkan karena perut kamu sudah kosong. Atau perut kamu sudah kosong, terisi lagi sama makanan-makanan yang bergas, gitu. Jadi perutnya kosong, udah ada gasnya. Kamu makan makanan yang bergas, makan bergas lagi perutnya. Bakbo lewat. Ada yang mau bakbo nggak? Oke, terus yang kedua itu disebabkan kamu makan, salah makan, salah menu makan. Kamu makan makanan yang bergas. Kamu udah makan, gasnya tinggi. Atau kamu telat makan. Telat makan pun gas di lambung kamu sudah tinggi. Ya, udah abis kamu telat makan, begitu kamu kasih makan, gas yang di dalam itu kan harus keluar. Ya, akhirnya dia memaksa keluar dari si lubang esofagus tersebut. Tos, gitu. Jadi lubang esofagus agak kebuka sedikit. Karena dia dorongan angin keluar dari bawah ke atas. Ya, dan itu di nyebabkan di sini biasanya kecekeknya. Cekeknya di sini. Atau kalau dia naik banget ya di sini. Ya, atau di pangkal leher. Gitu, LPR itu di sini. Biasanya ada lukanya di sini, gitu ya, guys. Nah, gimana caranya, Rick? Atau kenapa caranya? Eh, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Saya sebut tadi dua hal. Adalah kebiasaan burkamu. Abis makan, masuk kamar. Atau rebahan. Di kamar nggak rebahan. Boong, rebahan pasti rebahan. Nggak mungkin kalau di kamar nggak rebahannya. Kamu abis makan langsung rebahan. Habisnya kan duduk tegap. Ya, kamu nggak. Terus yang kedua, kamu telat makan. Atau salah makan. Yang ketiga, postur tubuh kamu nggak tegap. Gitu. Harusnya postur tubuh tegap adalah postur tubuh kamu biasanya tegap. Sekarang roti lewat. Gitu, dan posisi kamu yang tegap. Eh, yang begini. Jadi duduknya begini. Kalau duduknya begini, kecekeknya kita di sini. Rebahan di sini. Kalau dia suka nunduk, atau suka begitu sambil bermain handphone, kan kita nggak sadar ya penggahar kita itu. Nah, ini kenanya di sini. Ya, karena ininya bengkok. Jadi, cara benerinya, gampang. Aku akan ngasih tahu kamu postur-postur tubuh yang harus kamu lakukan sedikit olahraga kita ya. Agar itunya bisa membaik dengan cepat. Gini. Pertama, ya, yang lebih baik adalah kamu pakai ini nih. Untuk yang ininya bongkok, kamu pakai, ada tuh kayak ikatan di sini terus nyabung ke sini. Itu ngebikin kuat otot punggung. Jadi otot punggung kamu jadi tegak terus. Ya, dipakai 2 minggu otot punggung kamu tegak terus. Itu harganya murah 100 ribuan. Something lah, 100 ribuan gitu lah di Tokopedia. Ya, gitu guys. Terus tinggal dibeli, ntar linknya gue kasih. Di bawah. Nah, terus yang kedua yang kamu mesti lakukan, jika kamu sudah merasa itu, sudah merasa kecekek atau kebakar di sini dan di sini. Nggak kebakar sih ya, ada rasa kecekek gitu kayak ganjel di daerah sini atau sini. Caranya begini. Ini kan gara-gara nggak bener. Jadi kamu benerin dulu nih. Dengan cara gini. Gini dulu. Pastiin tangan. Ya kan? Langkah 1. Ini mesti sama semua ya. Jempol, nyentuh-jempol. Ini nyentuh ini. Ya, semuanya sama. Kita rapetin. Oke. Ini usahakan rapet terus. Jangan begini. Jangan begini. Gini terus ya. Rapetin gini. Oke, langkah pertama. Langkah kedua kamu mau jenuh ke depan. Oke. Nah, ini mulai berasa ada getaran di dada. Kayak urat otot dada kamu ngebetulin gitu. Kalau otot dada kamu terlalu ke belakang, di kiri gini ini tuh ada rasa sakit. Biarin aja. Kita biasain kayak gini. Udah. Jangan sampai semaksimal mungkin. Biasa aja. Jangan dipaksain. Oke. Abis itu kesini lagi. Abis itu begini. Samping. Begini aja nafas. Napas selama semenit. Nafas kalau bisa pakai hidung ya. Taik dari hidung, keluar dari hidung guys. Napasnya. Udah. Balik lagi kesini. Kesini sekarang. Oke. Gampang kan? Gini. Itu level satu. Jadi level satu. Dua. Oke. Kanan kiri. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kan kamu ngeikin ke bawah belakang. Jadi kamu giniin. Giniin. Tarik lagi gini. Ke bawah. Ke paling bawah. Kalau ini kan posisi sila ya. Jadi paling bawah kena ke kasur atau kena ke... Di antara paha kamu lah gitu. Oke. Tahan juga disitu. Abis itu kamu naik ke atas. Paling tinggi. Ini kalau yang pinggangnya... Oh sorry. Pundaknya sering... Bengkok-bengkok. Ini udah mulai bener. Pasti ada rasa gak nyaman ya. Karena kamu sering bengkok. Duduknya sering rebahan miring. Gak jelas. Oke. Dan yang terakhir. Kamu kebelakangin kepala kamu. Taruh di belakang kepala kamu seperti ini. Tapi ininya tetap nyentuh ya. Sebisa mungkin aja. Kalau bisa segini yaudah. Kalau kamu bisa segini fine. Gak apa-apa. Ntar lama-lama kamu bisa segini kok. Awal-awal mah. Awal-awal aku kalau segini tuh ininya naik gitu. Jadi harusnya begini tetap. Jadi tetap begini. Coba maksimalis mana. Udah. Dan tahan seperti ini sekitar 2 menit guys. 2 menit ya. Kamu hitung aja nafas. Kamu... Nah repas biasa. Hitungnya selama 2 menit. Atau 3 menit. Biarin aja. Oke. Sampai menunggu helikopter lewat. Kita nunggu 2 menit. Ini rasanya pegel banget. Sakit. Dan ininya kebawah jangan begini ya. Jadi tetap begini ya. Jadi gini nih guys nih. Jadi tetap naik ke atas gitu. Bukan begini. Tetap naik ke atas. Oke. Kalau udah dibalikin lagi ke sini. Udah. Done. Kalau kamu ngelakuin itu dengan bener. Yang 2 menit-2 menit tadi. Itu ini kamu akan ngerasa. Ada tegangan di sini. Dan tegangan sekaligus relaksasi. Nah sekarang yang di belakang masalahnya. Aku nyaping sedikit ya. Di belakang kamu begini. Sama. Gerakannya gini juga. Tapi kamu balikin ke belakang. Jadi di belakang tangan kamu begini nih. Ya. Jadi tetap kayak tadi. Cuma di belakang. Gitu. Ini ngeyebabin sini kamu harus naik kan. Karena kalau begini kan bisa. Ini bukan kayak gini. Ini namanya bongkok. Ini begini guys. Ya. Jadi si tangannya kira-kira ada di. Ada seberangnya pantat lah. Ya. Jadi ininya mesti tegap. Untuk tangannya bisa ke belakang. Semaksimal mungkin. Balik lagi harus begini. Tapi semaksimal mungkin aja dapatnya. Oke. Itu berapa tuh? Itu yang kelima. Itu juga tahan 2-3 menit di situ. Sekarang yang terakhir. Gini. Naikin. Kamu gini. Napas aja biasa kayak gini. Dan udah gitu sebaliknya. Tahan gini dulu sebentar. Agar gak terlalu puyeng. Baru. Gitu. Balik lagi ke sini. Baru ke sini. Oke. Jadi itu udah ngebenerin otot dada kamu yang suka bengkok. Yang suka bungkuk. Gitu. Ya. Itu cara alaminya seperti itu. Dengan kayak gitu nanti. Kayak yang ada rasa. Ih kenapa nih. Itu langsung jadi sendawa. Atau hilang sendiri. Gitu. Atau jadi sendawa pelan-pelan-pelan selama-lama hilang. Ya. Silahkan dicoba ya. Dan inget tadi ada satu. Nih satu. Satu. Sandar. Ya kan. Sandar satu. Terus ke bawah. Dua. Ya. Terus. Sini. Kiri. Empat. Lihat. Sama ini. Napas biasa dua menit-an ya. Sudah. Itu sesi satu. Sesi dua. Gini. Gini. Ke atas. Sini. Tahan dua menit-an. Kalau udah bisa dua menit-an. Kalau bisa naik lagi. Tahan dua menit lagi. Napas dua menit lagi. Balikin lagi. Dua menit lagi. Terus sampai bisa. Kalau itu berkali-kali. Sampai ini kamu tuh bisa ke belakang gitu. Ya. Itu udah sesi dua. Sesi ketiga. Gini. Gini. Naikin. Nih. Dua menit. Semenit. Dua menit. Semenit. Balikin. Sesi ketiga. Sesi keempat yang terbelakang gitu. Yang tadi. Ya. Itu sesi keempat. Oke. Nah dari semua sisi tersebut. Jika kamu ada rasa pegel. Nih. Aduh. Pegel nih. Aduh. Nih kok susah nyampe-nya. Itu dipaksain. Jadi dilebihin waktunya. Ya. Kalau perlu. Aduh. Nih kok gue susah nih. Misalnya gini ya. Kok gue susah nih gini-gini. Ada yang sakit di sini. Udah. Gini lagi. Dua menit lagi. Gitu aja terus. Sakit nih. Yaudah. Balikin lagi semenit. Dua menit lagi. Udah. Yang ke sini. Oh. Yang sini gak sakit. Yaudah. Dua menit aja cukup. Kita hajar yang sakitnya gitu ya. Sama kayak kamu lagi begini. Wah kok sakit nih. Gak bisa. Paksainnya lagi. Naikin tangannya. Dua menit. Taruh lagi di sini dua menit. Taruh lagi di sini dua menit. Taruh lagi di sini dua menit. Sampai menurut kamu udah bisa. Dan jika itu dilakukan berkali-kali. Insya Allah ini kamu bener. Gitu ya. Jadi. Ini semua ngebenerin otot dada. Yang. Bengkok-bengkok. Jadi agak hilang. Gitu ya. Dan ini tidak ada efek samping. Dan. Perlu dilakukan bagi kamu yang kena GERD. Atau tidak kena GERD. Atau tidak kena dispepsia. Ini perlu dilakukan. Gitu ya. Dan ingat itu adalah. Kalau sudah kena. Kalau sebelum kena. Gimana caranya Rick? Biar gak kayak gitu lagi. Caranya adalah. Satu. Jaga pola makan. Jangan telat. Sama yang pasti. Abis makan. Jangan masuk kamar selama dua jam. Ingat loh. Banyak banget di grup. Udah makan bang. Udah dua jam. Udah dua jam. Tahunya sejam. Udah baru masuk. Gitu ya. Jangan ya. Dua jam. Selama dua jam. Yaudah lo mau nonton handphone. Yaudah. Tapi duduk di sofa tegap. Nonton handphone. Silahkan. Duduk di sofa tegap. Belajar. Silahkan. Tapi jangan masuk kamar. Kalau di kamar. Udah. Kayak tempat tidur tuh udah manggil. Sini bang. Sini bang. Sini bang. Gitu guys. Oke. Itu dari gue ya. Nanti akan ada video lagi. Soal kayak gini-gini. Dan by the way. Gue mau masukin sistem membership. Dimana metode 4P akan menjadi video khusus untuk membership. Gitu guys ya. Jadi sebelum di membership di bulan Januari. Kalian harus nonton itu dulu semua. Gue yang ada ke bawah. Pamit. Semoga cepet. Sembuh.